Saya minta Menteri Sosial, Menteri Keuangan, juga minggu ini semuanya harus bisa jalan. Ini sudah sangat-sangat mendesak sekali, baik yang berkaitan dengan Kartu Prakerja, baik yang berkaitan dengan PKH, baik yang berkaitan dengan Bantuan Sosial Langsung, baik yang berkaitan dengan Kartu Sembako, baik yang berkaitan dengan Pembagian Sembako di Jabodetapek, semuanya harus jalan. Minggu ini saya turun ke bawah, kemarin saya melihat bahwa kebutuhan itu sudah ditunggu oleh masyarakat. Jangan nanti di bawah melihat bahwa kita ini hanya omong ya saya telah tidak. Barangnya tidak sampai ke rakyat, ke masyarakat. Yang terakhir, tolong diingatkan bahwa gotong royong, partisipasi, saling membantu, itu bisa ditumbuhkan dari bawah. Ini penting sekali. Saya sangat senang sekali kemarin melihat misalnya di Cimahi. kerukunan antara tetangga yang sangat baik, jadi yang positif, diisolasi, tetapi tetangganya membantu. Hal-hal seperti ini, kegotong royongan seperti ini yang harus kita terus kita gaungkan, sehingga benar-benar kalau ada isolasi mandiri, kalau ada pasien positif yang ada di sebuah kampung betul-betul bukan malah diguncurkan, tetapi kanan-kirinya bisa tolong menolong.